Intro Video ini telah melalui prosedur New Normal Protocol Hi friends, ketemu lagi di channel yang suka coba-coba Tapi bukan sembarang coba, hanya di lagi coba, cobain aja Hari ini Kalfina bersama seseorang yang sangat hits, luar biasa di Malang Raya Siapakah dia? Yeay, ada aku, ada aku, ada aku Siapa pak? Masa gak ada yang kenal sama aku sih, harusnya kenal dong sama aku Eh Kalfina, sebenernya aku tuh gak suka kalau misalnya dibilang hits Lebih suka dibilang laris Oh laris ya Kalau hits belum tentu laris Iya, kalau laris pasti? Hits Oke baik Hari ini Kalfina bareng sama Mas Ruli ada dimana nih kita? Kita ada di Atria Hotel Malang Wey, tepatnya ada di Canting Resto Yes, tapi sekarang sih lagi ada di Batik Lounge Hari ini kita mau nyobain makanan-makanan spesial yang ada di Canting Resto Di depan saya sudah ada Noar Agi Rakap Ma Rawon Iga Bakar Oke baik, 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 baik Di depannya Bapak udah ada apa tuh Pak? Oh di depan Bapak ya Ini ada yang namanya Ayam Bakar Atria Dan ini bubunya khusus banget Diciptakan hanya untuk disajikan di Atria Hotel Malang Tapi serem ya, ayamnya bisa ngebakar hotel loh Ayam bakar Atria Langsung kita cobain, tetap di Lagi Coba? Cobain aja Hmm, kan judulnya Lagi Coba, Cobain aja Terus kalau misalnya maskernya dipakai terus Oh iya Maskernya bagus loh ini Ya Allah, kalau misalnya ini dari pandangan pertamanya Loopnya ini udah luar biasa banget Ini gak tau ya Ini apa namanya, chefnya ini memang bener-bener Mau disamain sama wardrobe saya Yang ada tali-taliannya kayak gini atau gimana Sampai ini beras aja Cek kan biar di tali-taliannya Kalau misalnya orang Jawa bilang itu serundeng Serundeng Ini gogrokannya Gogrokan itu apa Pak? Remah-remah Remah-remahnya biasanya kalau misalnya ada dendeng Kalau misalnya dendeng ragi itu ada atasnya itu ada Kelapanya Yang disebut serundeng itu tadi Termasuk juga ini ada ayamnya itu tadi Katanya bubunya spesial Terus juga ini ada aurap Udah Ini ada pentungan Kan Ini iga Ini ada rawonnya tempe Telur asin bukan sih? Telur asin Toge sama sambal Langsung aja Tetap lagi coba Cobain aja Oke Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Ih anget Oh Oh my god Jadi kalau misalnya orang Jawa bilang itu Perul banget gitu loh Itu kan Kita gak perlu repot-repot untuk mencowel-cowel-cowel ini Jadi lu kan ucul kan? Waduh Empuk banget ya Empuk banget Ini juga nih iganya Aku menyerah pakai sandogarpu kayaknya Ya kan Makanya udah lah Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dulu tanpa sambal Hmm Hmm Empuk banget Iya bener Ini juga ayamnya juga Ini aku nyobain sambalnya 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 gimana? Pedis apa engga? Durasi kita Untuk nungguin anda Ya apa? Sama pada saat sama kritikan anda Hahaha Anda belum pernah saya kritik bu Ya aku bu Kalau misalnya saya ngerasain ini tadi Ini memang Bumbunya itu cenderung manis Cenderung manis gitu kan Tetapi biasanya kan manisnya cuma manis kecap aja Iya Tapi disini manisnya itu ada manis-manis bumbu gitu loh kalvina Jadi rasa-rasanya itu ada Kono rasa-rasa Ketumbar Kayak gitu Jadi ada beberapa bumbunya yang ada disana Dan sebenernya ada lombonya sedikit banget Oh dia ada pedesnya sedikit gitu ya Dan ini rawonnya juga Hmm Sering gak sih Mas Ruli? Suka makan rawon gak sih? Suka Karena Mbak Boyutku itu punya warung rawon Oh boleh dibandingkan rawonnya Bismillahirrahim Aduh Aduh mbak netes Gimana? Hmm Kluwaknya kerasa banget Kluwak Kalau buat saya Kaldunya yang strong disini Oh iya aku suka rasa kluwaknya Oh iya Karena aku tuh sering makan rawon yang Apa ya Puyeh Terus kluwaknya itu kurang Ini Pas mantap Tapi ini kiplek-kiplek gitu ya Kiplek-kiplek itu apa pak? Kiplek-kiplek itu kental Dan Apa namanya Bumbunya itu Apa namanya Bumbunya itu pukat Gitu Gitu Ini ada satu lagi elemen yang tidak boleh terpisahkan dari rawon Ndok asin Wow Nah ini bener banget nih Ndok asin Karena apa? Biasanya tuh Aku tuh kalau misalnya makan rawon Atau soto daging Itu aku kan gak makan daging merahnya Tapi Gantinya adalah Ndok asinnya ditambahin Oh Gitu Ditukar ya Gini Kita towel Towel Ini harus Oh iya Surundengnya Surundengnya ini gak boleh dianggurin Bismillahirrahmanirrahim 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 Kalau misalnya buat yang gak Istilahnya gak pedas Istilahnya Kalau misalnya Noel sambel ini tadi Harus pakai nasi ini Biar Pedasnya itu sedikit termaafkan Begitu Dan disini Yang bikin enak juga Di Surundengnya ini ada bawang Bawang Merahnya Terus juga sama Apa namanya Cabe 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 merahnya Itu enak banget Jadi rasanya Hampir nge-sate gitu kadang Mas Ruli Kita sudah makan Sekarang saatnya kita akan menyegarkan diri Dengan minuman yang ada di depan kita Ini ada Batik Purple Ini sesuai pernah rambut aku Oh Baik Kalau misalnya di aku Virgin Mojito Pagi coba Cobain aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ini tuh sebenernya tadi udah gula kapasnya Iya Cuman dia udah mendelep Sedihnya ya Mingsleb ya Mingsleb Soalnya dia itu Ini Minder sama kecantikanmu Virgin Mojito ini Iya jelas lah Biasanya mint mint gitu ya Iya jelas Minya terasa Terus juga ada Jeruk nipisnya ini tadi Jadi ini seger banget sih Kalau misalnya siang-siang gitu kan Hmm Sambil ngerasain uang gitu kan Oh iya Gitu kan Jadi tuh gak Gak seru rasanya-rasanya Eh rasanya-rasanya lagi Hmm Mbak 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 Kok ngerti ya mbak Gitu Kalau misalnya udah kan Hei Tonggo nekene Oke Tapi enak banget sih Ini kalau misalnya siang-siang itu pasti seru banget Seru banget Seru ya Karena memang seger Seger-seger banget Karena memang belakangan ini di malang kan tiba-tiba panas gitu kan Hmm banget Dikasih virgin mojito ini asik banget Kalau ini tuh Jus buah naga gitu Jus buah naga Oh Ini seger juga Karena dibikinnya bukan yang kental Tapi dibikinnya untuk seger emang Oke Lebih encer Dan ada rasa-rasa dari gula kapasnya itu loh Oke itu mungkin juga yang bikin warnanya jadi agak umum gitu kan Oh iya bener Karena dia buah naga Bersama kita Hanya di lagi coba Cobain aja Jadi Mas Ruli Kita nih kalau di lagi coba Ada tradisi menilai Oh Karena kita agak netizen ya kan Ya Harus memberi penilaian Apa yang kita coba Ini untuk makanannya dulu ya Oke Kita review kita kasih nilai Satu sampai sepuluh Bareng-bareng Oke Ini gak settingan kan kita Enggak Tapi udah debriefing Hahaha Enggak maksudnya debriefing biar ngomongnya kompak gitu loh Oh iya Seperti itu ya Oke untuk makanan Satu Dua Tiga Sembilan Wuuu Biasanya Hahaha Aduh Aduh Gak kita gak satu generasi Gak tau aku gitu-gitu lah Baik 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 Ya 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 Untuk makanannya Satu Dua Tiga Sembilan 8,5 Berarti nilainya 8,75 Wow Luar biasa Tinggi gak sih aku baru pertama kali ini Tinggi Karena Gitu Jadi termasuk tinggi ya Oke karena memang paduannya ini luar biasa banget Kalau misalnya komentar Apa namanya Full package nya dari aku ya Ini paduannya luar biasa banget Gak kan Ini ada Kalau misalnya dari kelapanya aja ada dua macem Terus juga dari sambalnya pedes-pedes ini ada dua macem Terus disininya ada ada seriwing-seriwing Agak-agak nuansa pedesnya juga Ini jadi rasanya itu jadi kaya Jadi dia layak diberi nilai 8,75 Benar Benar Next minuman barangan juga ya Oh iya minuman Minuman Dari satu sampai sepuluh skornya adalah Satu Dua Tiga Delapan Yeay Kompak ya Kompak ya Kompak ya Dari angka yang sudah kita berikan tadi Pasti ada harga yang harus kita bayar Untuk bisa menikmati hidangan sudahwi ini Pastinya Ya Kalau misalnya dari nowhere nya ini berapa? Nowhere nya ini ada Rp 78.000 Rp 78.000 Dan minuman nya ini Rp 35.000 aja Oke Baiklah Kalau misalnya dari ayamnya ini sendiri harganya juga Rp 75.000 Oh tadi Rp 78.000 ya Ini Rp 75.000 Terus juga Virgin Mojito nya itu juga Rp 35.000 aja Gitu Tapi worth it sih untuk pengalaman Merasakan sensasi makanan dengan berbagai macam rasa Biasanya kalau misalnya makanan biasa gitu kan ya Rasanya cuma gitu aja Tapi ini anekara masa Ini Rp 78.000 Ini Rp 78.000 Iganya dua segede gini pak Iya Gede banget Oke kalau kalian mau makan disini Ini bisa dine in Oke Di Atria Hotel Dan juga bisa ada package buat rame-rame Oh iya Yang berenam itu ya Namanya Wong Enem Package Harganya cuma Rp 399.000 Net Untuk 6 orang Oke Dan pastinya juga Terima kasih ya Kalfina Sama-sama Mas Ruli Mas Ruli kalau mau tonton videonya kita nih dimana nih kalau di Instagram Kalau di Instagram Instagramnya Lagicoba.id Jangan lupa follow, like, comment Apalagi ya Share ke temen-temen kalian semua Subscribe Oh iya Youtubenya di Elvara FM Oh iya Kalau di Youtube Jangan lupa buat turn on notification Nyalain loncengnya Biar kalian terlalu update dengan review jalan-jalan kita Baik Kapan-kapan aku diecekin lagi ya Tetap bersama kita di Lagi Coba Cobain aja Woohoo Terima kasih.